Dinas 1 PP Kota Cilegon Sehingga dapat melakukan penertiban Kepala Dinas Satuan Pamung Peraja, Kota Cilegon Juhadi M. Syukur menyatakan Banyak modus yang dilakukan para penjual miras untuk bisa mengelabui petugas saat melakukan bazian Menurut Juhadi, meski di Cilegon marak penjualan miras yang berkedok warung nasi Namun petugas dinas 1 PP Kota Cilegon terus melakukan pengawasan Sehingga pada akhirnya modus penjualan miras baru ini dapat teridentifikasi Sehingga pendidakan terhadap keberadaan para penjual miras tersebut bisa dilakukan Juhadi menarangkan telah diketahui terdapat 20 tokoh miras berkedok warung nasi di Kota Cilegon Hal itu tersebar di JLS Jombang Cilegon, Cilbert dan daerah-daerah lainnya di Kota Cilegon Sementara itu, Wakil Wali Kota Cilegon, Sanuji Penta Marta Meminta agar Dinas Satuan PP Kota Cilegon terus melakukan penindakan terhadap keberadaan THM maupun peredaran miras di Cilegon Peredaran miras di Cilegon cukup luar biasa Saya minta penindakan terus dilakukan Peredaran miras di Cilegon ini cukup tinggi Saya ingin Cilegon terbebas dari peredaran miras maupun hal-hal negatif lainnya Ucap Sanuji Terima kasih telah menonton!